yang ada di Bogor itu adalah istana bekas teman-teman situasi nasional kebangsaan kita sangatlah gaduh namun baru saja mencuat kegaduhan ini sebetulnya membuat kita muat karena setiap topik yang membahas tentang pemerintah dan kuasa namun yang membuat kita semangat adalah semangat dan spirit rakyat untuk berjuang jika diperhatikan teman-teman sebetulnya satu persoalan pokok apa yang terjadi hari-hari ini disebabkan oleh kemerosotan kepemimpinan moral bangsa Indonesia yang dalam hal ini oleh pemimpin-pemimpinnya diantaranya teman-teman kemerosotan kepemimpinan moral itu bisa kita saksikan dari pembegalan DPR RI atas putusan mahkamah konstitusi kemarin sebetulnya hal ini jika kita perhatikan telah memakan korban yang ditangkap sekitar 159 per 23 Agustus 2024 pembegalan itu teman-teman semua berangkat dari hasrat politik karena tanggal 27 sampai tanggal 29 mendatang itu adalah proses pendaftaran calon kepala daerah dan perlu teman-teman ketahui ada rapat tertutup tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Agustus besok antara KPU dengan DPR RI satu hal teman-teman sekalian semua proses gerakan yang sangat masif kita lihat kemarin semoga kita berada pada barisan rakyat bukan pada barisan elit karena ini sangat pamrih kepentingan lebih jauh lagi teman-teman sekalian proses semua ini jika kita betul-betul telah sebetulnya proses politik kita mengacu pada politik liberal itu sendiri sederhananya a one man one foot atau satu orang satu kepala untuk memilih kepala daerah satu sistem yang telah mendara daging dalam sistem politik kita bahkan mungkin telah merasuk ke dalam jiwa kita satu hal yang sebetulnya sangat menafikan musyawarah mufakat itu sendiri yang menjadi mekanisme kepemimpinan bangsa Indonesia kita teman-teman sebagai rakyat harus menyikapi semua ini dengan nafas yang panjang nafas panjang itu melewati dua proses pembelajaran dan pergerakan itu sendiri pembelajaran akan menjaga kewarasan kita agar tidak tersedot oleh kuasa-kuasa elit karena gempuran hegemoni kekuasaan itu teman-teman mampu mengait kalangan siapa saja jurnalis akademisi LBH LSM candekiawan bahkan para kiai sekalipun itu akan diserap oleh kekuasaan pergerakan teman-teman itu mampu menjaga ruang perjuangan kita di lapangan agar terus memahami bahwa Indonesia yang kita perjuangkan itu belum selesai pergerakan itu adalah proses kita kita membersamai rakyat untuk berjuang memperjuangkan tentang apa yang menjadi hak-hak mereka atas ketimpangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kemudian membersamai rakyat itu sendiri dalam proses berjuang di akar rumput ingat kawan peringatan darurat itu baru saja dimulai masih banyak kerentetan peristiwa yang bisa kita sibak bersama-sama dan peristiwa-peristiwa itu diantaranya ada kebijakan yang tidak perlu dengan rakyat sebuah catatan hitam yang perlu untuk kita kumandankan kembali kerentetannya sangat panjang teman-teman liberalisasi pendidikan pelemahan institusi publik kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak aparat politisasi kejaksaan carut-marutnya APBN kemudian ketergantungan hutang luar negeri pemaksaan adanya IKN kemudian penggusuran rakyat atas nama proyek strategis nasional sampai dengan penyempitan ruang sipil itulah beberapa rentetan yang harus kita tab yang kita buka tabirnya karena masih banyak persoalan-persoalan pokok lain yang harusnya kita kumandangkan kembali penutup teman-teman sebenarnya ada tiga hal yang bisa kita lakukan untuk menjawab persoalan politik nasional pertama perluas ruang penyadaran dan pendidikan artinya hentikan liberalisasi pendidikan itu sendiri karena itu menjadi corong utama untuk membuka penyadaran sekaligus untuk menjebak bagaimana anak-anak bangsa ini menjadi mental-mental penjajah yang kedua mengubah paradigma kebijakan publik dari yang sebelumnya liberal kembali pada religisitas kebangsaan agar proses pembentukan setiap kebijakan itu selalu berpihak dan yang ketiga teman-teman kembalikan proses politik kita bukan berdasar demokrasi liberal tapi pada musyawarah mufakat atau sila keempat kata kuncinya kembali ke MPR terima kasih